Intro Mahkamah Konstitusi menegaskan jika pejabat daerah dan anggota TNI atau Polri tidak netral dalam pilkada maka akan dipidana Keputusan tersebut diambil usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo Hal ini mendapatkan mereka sebagai subjek hukum baru dalam aturan terkait Keputusan tersebut termaktub dalam putusan perkara nomor 136 garis miring PUU-XXII garis miring 2024 Empat yang dibacakan pada Kambis 14 November 2024 oleh Ketua MK Suhartoyo Keputusan MK karena dinilai bahwa Norma Pasal 188 Undang-Undang 1 Garis Miring 2015 melanggar prinsip negara hukum dan hak kepastian hukum yang adil Hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang didalilkan pemohon Sehingga MK menyatakan bahwa Pasal 188 Undang-Undang 1 Garis Miring 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai dengan menambahkan frasa Ada beberapa prinsip yang dilanggar berupa membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pelakada Jika melanggar hal tersebut bisa jatuhi pidana penjara dan atau denda Ketentuan tersebut merupakan putusan MK yang memasukkan frasa penjabat daerah dan anggota TNI Polri Dan dalam Norma Pasal 188 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Terima kasih telah menonton!